Nah ini, ini street foodnya ini yang jualan makanan nih Nah ini ya, makanan street food di kota Mekah Masya Allah ini gorengan apa ini, kayak kentang ini Jadi ini ya keunikan kota Mekah saat ini ya Banyak yang jualan makanan di pinggir jalan Masya Allah inilah suasananya di dalam ya Allah khabar Nah ini ya, terungkap ya Terungkap bahwa kebiasaan di kota Mekah atau di Arab Saudi pada umumnya itu sama ya Ketika menjelang hari Rahidul Fitri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Sawi Saat ini saya ditemani oleh Azani Channel Dan di kota Mekah sekarang sudah mendekati hari Rahidul Fitri ya Atau Ramadan telah selesai Dan kebetulan saat ini di malam hari saya akan melihat bagaimana kebiasaan atau kehidupan malam ya Warga Mekah ketika menjelang hari Raya Idul Fitri Sekarang saya berada di kawasan tengah-tengah kota Mekah ya Ini di kawasan distrik Al-Aziziyah Ini termasuk suatu kota di Mekah yang paling besar ya Di sini ada perhotelan Jama Umroh, Jama Aji Dan sekiligus di sini itu pusat perbelanjaan terbesar yang ada di kota Mekah Kawasan Al-Aziziyah Nah ini suasana menjelang hari Raya Idul Fitri Atau di detik-detik akhir bulan Ramadan ya Dan saya akan melihat bagaimana kebiasaan untuk kehidupan orang Arab-Arab ya Jadi kebetulnya tidak jauh beda dengan orang Asia di Arab ini Jadi di Arab sendiri kota Mekah khususnya biasanya menjelang hari Raya Idul Fitri Memang banyak orang yang berbagi angpao ya Berbagi amplop ya atau hadiah dalam bahasa Arabnya itu hadiah Atau bisa dibilang banyak orang yang berbagi THR ya kata Azani Dan tentu saja ketika menjelang hari Raya Idul Fitri Jadi banyak uang banyak juga masyarakat atau penduduk Mekah ini berbelanja pakaian Salah satunya ini di depan ini ya Salah satu mall terbesar ini Oke saya akan melihat suasana sekitaran sini ya Ini suasananya ya di malam hari Ini setelah sholat terawih Banyak sekali warga Mekah yang berbelanja ya Berberanja baju biasanya ya Sama lah tradisinya sebetulnya gak jauh beda dengan Orang-orang Asia ya khususnya Indonesia ya Ketika bulan Ramadan Satu bulan penuh berpuasa kemudian Menyambut Idul Fitri atau hari kemenangan Mereka membeli pakaian baru untuk dipakai di Hari Raya Idul Fitri Ini sudah tradisi juga di kalangan orang Arab ini Nah ini ya di salah satu supermarket Dan saya akan berbagi bagaimana kehidupannya ya Di menjelang Hari Raya Idul Fitri Seperti biasa ini para madam-madam Arab ya Para-para madam Arab berbelanja pakaian Nah ini ya banyak sekali Jadi bukan saja madam-madam ya Ini kaum laki-laki juga banyak sekali Jalan rayanya juga macet ya Ini jalan rayanya juga macet Nah ini banyak yang belanja ini Walaupun kaum laki-laki banyak yang belanja Aduh kacau lalu lintasnya Di kota Mekah Ini malam Malam berapa ini aja nih Malam 30 ya Hampir malam 30 ya Eh malam ini tempat malam 29 ya Nah ini ya Menuju ke 30 Aduh kacau lalu lintasnya Aduh Oh masih hijau sebetulnya nih Udah lah Ayo ikut-ikutan ini madam-madam ini Ini ya banyak madam-madam ini ya Allah Inilah kehidupan Malam menjerang hari-hari Idul Fitri ya Atau di akhir bulan ramadhan ya Tradisinya hampir sama ya Kalau di mungkin di Asia Atau di Indonesia Malaysia Singapura ya Mungkin belanjanya itu di siang hari ya Di siang hari Tapi bedanya kalau di Mekah ini Atau di Arab Saudi ini Malam hari ya Jania Malam Kota Mekah ini sangat panas sekali Wuh Bisa kita lihat ini Penuh ini ya Aduh Ini kayak pasar senggol ini Kita lihat-lihat dulu ya Aduh Kayak pasar senggol aja Banyak sekali madam-madam ini ya Nah ini ya Salah satu Kawasan Pasar ya Atau supermarket Toko pakaian Yang ada di Kota Mekah ini Dipenuhi Para Warga Mekah ya Di malam hari Untuk berbelanja ini ya Betulnya bukan saja Perempuan ya Atau wanita Laki-laki juga banyak sekali yang Berbelanja Ini di dalam tuh Ini Salah satu Toko parfum Halo 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 makanan nih makanan street food di kota Mekah Masya Allah ini gorengan apa ini kayak kentang ini jadi ini ya keunikan kota Mekah saat ini ya banyak yang jualan makanan di pinggir jalan atau street food ya ini Insyaallah inilah sekali lagi kebiasaan atau tradisi warga Mekah ya menjelang Hari Raihidul Fitri atau ini hampir di penghujung bulan Ramadhan ya dan ini ada salah satu pasar besar yang namanya di bawasan Al-Aziziyah ya ini di dalam ini toko pakaian besar dan saya nanti akan masuk ke dalamnya untuk melihat bagaimana di dalamnya ini ya ini suasananya ini kawasan Al-Aziziyah ini ya bagi WNI yang ada di kota Mekah dan sekitarnya mungkin sudah hafal ya kawasan ini ya ini namanya kawasan Al-Aziziyah ini supermarket namanya Ailah atau family nah ini ya oke saya akan nyoba masuk ke dalam ya masuk ke dalam untuk melihat-lihat harga atau bahkan nanti akan berbelanja juga Masya Allah inilah suasananya di dalam ya Allah Akbar ya ini ya terungkap ya terungkap bahwa kebiasaan di Kota Mekah atau di Arab Saudi pada umumnya itu sama ya ketika menjelang Hari Raihidul Fitri mereka berbelanja ya memborong pakaian nah ini ya ini saya akan berbelanja juga ya Insya Allah nah ini ini suasananya ini kayak pakaian ini harganya berapa ini 62 real atau setara dengan 250 ribu ini ini di salah satu toko pakaian terbesar yang ada di kota Mekah dan saya akan melihat pakaian jubah ya atau top ya yang ada di gitaran sini ini di salah satu toko pakaian ini ya namanya toko baju top ini ya berbagai macam baju top ada ini seperti ini harganya berapa kira-kira ini ini mereknya Addafah salah satu pakaian baju jubah atau batap yang bagus juga ini ya Addafah al-hasil harganya saya cek harga ya harganya 108 real atau hampir 400 ribu ya Halo Pak Aji beli ya Aduh ternyata ini seliranya sama dengan Mas Awi nih penggemar baju top kalau Pak Pak Aji sendiri suka yang merek apa ya merek apa saya yang biasa itu siapa atau ya ini harganya harganya seratus lima seratus lima Masya Allah Pak Aji termasuk yang penggemar baju top ya saya juga mau beli nih ini ya harganya sekitar seratusan real lah perkiraan seperti itu berbagai macam warna ada ya Masya Allah Akbar Allah ini ya coba saya akan milih ya aduh bingung saya milihnya ya yang jelas merek al-hasil harganya 99 kalau Addafah mereknya merek Addafah kurang lebih sekitar 100 ya berbagai macam warna ada ini 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 itu pas sudah tuh kalau atasnya tuh pas gimana pas pas udah pas pas ya oke Adjani oke Adjani kita beli ini ya harganya seratus dua puluh real oke langsung ya oke ada lagi udah Alhamdulillah saya sama Adjani sudah beli baju beli baju dan melihat bagaimana sisi lain kehidupan para warga Mekah di akhir bulan Ramadan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri sekian tanya kali ini mudah-mudahan bisa memberikan ulasan manfaat para pemerintah semuanya jangan lupa apabila kalian suka tentang ini silahkan share ke media sosial seperti Facebook, Whatsapp dan lain sebagainya jangan lupa mampir ke channelnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati